Dan boleh langsung menyapa mungkin pendengar yang sudah menantikan RRI DKN hari ini Kembali menjadi saksi sejarah ketika 78 tahun yang lalu Radio Republik Indonesia memplokamirkan kemerdekaan Indonesia Kali ini RRI hadir sebagai media yang mempublikasikan Bagaimana perkembangan dan pembangunan ibu kota negara Nusantara Pak Presiden selamat datang di RRI Studio Mini IKN Dan apa yang mungkin mau disampaikan Bapak kepada para pendengar di seluruh Nusantara Terima kasih dan selamat siang semuanya Saya sangat senang ada studio RRI di ibu kota Nusantara Ini akan bisa menginformasikan, menyampaikan berita-berita mengenai perkembangan yang ada di ibu kota Nusantara Baik pembangunan, baik penanaman pohonnya, baik pembangunan infrastrukturnya Saya kira masyarakat di seluruh tanah air perlu mendengar mengenai perkembangan yang ada di ibu kota Nusantara Iya dan siang hari ini juga ada Pak Menkom Info yang hadir di sini Dan juga Pak Dirut Dan ada rekan-rekan juga dari perbatasan Ini ada perbatasan Indonesia Timur Leste dari Atambua Kemudian juga ada RRI Talaut, RRI Sabang dan RRI Jayapura Mungkin ada yang mau disampaikan juga kepada RRI di perbatasan Perwakilan dari ujung timur dan barat di Indonesia Silahkan Pak Presiden Yang paling penting seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui progres, mengetahui perkembangan yang ada di ibu kota Nusantara Sehingga baik yang ada di perbatasan, yang ada di Aja, yang ada di Papua Semuanya tahu mengenai perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara kita Dan tentu saja informasi-informasi yang lainnya Hari ini groundbreaking yang keempat Dan rencananya Juni 2024 ini Ada beberapa kantor administrasi yang sudah akan mulai beroperasi Termasuk benar kalau 17 Agustus nanti akan sudah diupacara bandara di sini Pak Presiden Ya rencana seperti itu Insya Allah rencana tetap Tetap akan berjalan Dan Pak Presiden juga mungkin bicara sedikit bagaimana ini yang groundbreaking keempat Perkembangan seperti apa yang mungkin boleh disampaikan juga Progres dari waktu ke waktu Ini tadi saya baru saja melakukan peletakan batu pertama untuk hotel yang ke-6 Ini sudah ada hotel yang ke-6 yang telah dilakukan groundbreaking Juga ada rumah sakit Ada lima rumah sakit Kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya Juga sudah mulai dibangun Sehingga kita optimis Nanti di 17 Agustus Insya Allah kita bisa melakukan pacara bendera Dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia Di Ibu Kota Nusantara Baik terima kasih banyak Atas dukungan dan juga kehadiran langsung Kali ini di studio mini IKN RRI Dan selamat melanjalankan tugas kembali Bapak Presiden Dan pendengar demikian Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo Hadir bersama-sama siang hari ini Di studio mini RRI IKN Selamat menikmati